Halo guys, jumpa lagi di channel saya yang tersega. Oke, pada video kali ini saya mau review soundbar dari Samsung yang harganya murah sekali. Jadi, untuk soundbar ini di harga Rp 2.300.000an ya. Jadi, ya tiap toko ya pastinya beda ya. Nah, untuk dari soundbar ini, ini ukurannya segini, ini soundbarnya seperti ini. Ya, teman-teman, ini bisa dibawa kemana-mana ya, bisa dipindah-pindah, simple banget ya soundbarnya. Dan untuk power suaranya ini, dari segi wattnya saja, sudah 430 watt, teman-teman. Jadi, lumayan, sangat kenceng sekali ya, untuk dari suaranya. Nah, di sini ada 3 speaker, ya, soalnya ini di keterangannya ada 3.1. Jadi, 3.1 ini, di sini ada speaker 3, dan ada 1 subwoofer untuk nge-bust-nya. Oke, teman-teman, untuk tombol manualnya nanti ada di depan sini. Tombol manualnya, dan di bawahnya ada buat HDMI 2 ya. Ada 2 HDMI-nya, ada 2 juga buat optical. Jadi, kalau di TV-nya pakai optical, teman-teman juga pakai optical. Terus, di sebelah sini, di bawah sini semua ya. Di sini juga ada buat USB, jadi bisa support USB juga. Terus, ada di sini buat daya listriknya. Oke, lumayan berat ya, ini. Oke, saya ukur dia, soundbarnya dulu ya. Nah, untuk ukuran soundbarnya ini ada sekitar 103 cm untuk panjang soundbarnya. Terus, ini buat power, power dari soundbarnya. Oke, si soundbarnya tipe yang B650 ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth, line-in. HDMI-nya ada 2, buat USB-nya juga ada 1, dan buat power-nya juga. Jadi, ada di sini keterangannya untuk yang soundbarnya ini adalah 3.1. Jadi, di mana speaker ini, speaker yang di soundbarnya itu ada 3, dan ada 1.1 itu subwoofer-nya. Nah, gangguan power suaranya ini, ini, ini 430 Watt. Nah, kalau misalkan untuk soundbarnya saja, ini watt-nya, daya listriknya, ini 25 Watt, dan yang subwoofer-nya. Ini watt-nya, ini watt-nya 25 Watt. Untuk dari bahannya juga sangat kokoh sekali. Kalau misalkan untuk dari tampilannya juga sangat simple banget ya. Dia lebih bagus, dan tidak banyak riwa dari kabel ya. Atau misalkan mau taruh si soundbarnya kemana, atau tempat lain, jadi dia lebih simple ya. Nah, kalau sudah terkonek atau menyala subwoofer-nya, dia warnanya jadi berubah jadi warna biru. Nah, kalau misalkan nanti dia belum tersambung juga, ini teman-teman di sini tekan ada namanya reset. Jadi, untuk merekonek ke soundbarnya. Nah, di sini ada ya tembarnya. Dia tidak ada ke depannya. Ini sekitar ukuran yang 8 ini. Oke, demikian teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kurang mengerti dengan yang saya jelaskan tadi, atau mengenai barang ini, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Untuk link barangnya juga nanti saya akan taruh di link desk. Jadi, teman-teman bisa langsung check out harganya berapa. Itu juga langsung di Shopee atau misalkan di Toko Badiya langsung. Oke, sekian nanti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.